Halo guys, ketemu lagi sama saya, Teddy Diego, karir coach para jobseeker di Curhat Karir. Hari ini kita bacain cerita dari Cantika. Cantika curhatnya gini guys. Saya pernah merasa dijebak oleh dua orang penting di kantor tempat saya magang, yaitu user saya dan HRD. Magang ya ceritanya. Sebenarnya user saya baik, namun mudah mempercayai orang lain termasuk si HRD yang lulusan hukum dan menjadi HRD. Ceritanya seru banget, jadi awal-awal pernah disinisin sama HRD tanpa alasan dan di kantor pun atmosfernya gak enak banget ke aku. Banyak yang dituduhin ke aku dan nyatanya aku gak gitu. Ceritanya disalah-salahin ya. Ada yang ngalamin? Awal sangat bahagia dan percaya dengan si user, namun user itu sendiri yang menghancurkan kebahagiaan dan kepercayaan saya akan dirinya. Cia, bahasanya keren ya guys ya. Oke. Saya tidak mudah untuk mendapatkan info absen dan alhasil HRD menggunakan alasan untuk tidak memberikan saya uang makan yang cukup seperti hanya memberikan saya Rp20.000 seminggu yang perjanjiannya Rp50.000 per hari. Wow. Itu disunatnya banyak amat ya. Dari Rp50.000 sehari mestinya kalau seminggu itu kan Rp350.000. Jadi cuma Rp20.000. Wow. Saya sangat percaya atas kantor tempat saya magang, namun mereka sendiri yang menghancurkannya. Saya tidak mungkin mengungkapkan hubungan saya ke orang kantor karena itu privasi dan berkaitan dengan keamanan orang lain. Tidak dapat saya ceritakan hanya dengan mengetik. Saya kecewa intinya. Waduh, ini sih sepertinya lebih ke akal-akalan perusahaan ya kali ya. Untung kamu disitu cuma magang loh. Dan selama kamu dapat surat keterangan magang ya, untuk kamu pakai di CV kamu saat kamu ngelamar ke perusahaan lain, ya itu cukup kan ya. Walaupun cerita dibalik itu kan menyakitkan, enak banget. Jadi ya mungkin teman-teman di sini saya nggak tahu ada nggak yang ngalamin hal yang sama ya. Dimana cerita magangnya itu tidak menyenangkan. Dan menurut saya sih ini suatu pelanggaran sebetulnya yang dilakukan oleh perusahaan. Memang sih sebenarnya tidak ada aturan, teman-teman. Tidak ada aturan perusahaan itu harus ngasih uang berapa untuk yang magang. Jadi memang tidak ada aturan baku. Kalau gaji karyawan kan ada aturan baku minimal sesuai UMP. Nah cuman kalau untuk magang memang yang diwajibkan hanya memberikan uang transport dan uang makan. Tapi nilainya itu tidak ada kewajiban khusus ya. Tidak ada aturan baku yang mengharuskan perusahaan bayar sekian-sekian. Jadi ya mungkin ini sebuah celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan tempat kamu magang itu cantika ya. Untuk membayar karyawan magangnya semurah-murah mungkin. Jadi yang harusnya 350 ribu seminggu cuman 20 ribu. Dan itu pun ya kamu udah berusaha kan untuk minta absensi ya. Supaya bisa nunjukin bahwa kamu mungkin hadir setiap hari. Tapi ternyata ya karena entah kebijakan atau karena struktur atau memang manajemennya yang menurut saya kurang profesional. Sehingga akhirnya ya kamu nggak bisa membuktikan bahwa ya seharusnya kamu dapat hak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Tapi ya sudah lah itu pengalaman. Mungkin teman-teman di sini juga punya cerita yang sama. Kalian boleh banget sharing cerita seperti ini ya seputar karir. Di curhat karir. Oke sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat menikmati.